Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat es lumut kaput nyendo cincau gula aren Dengan rasa yang creamy dan enak banget Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Langkah yang pertama siapkan wadah Lalu siapkan 7 saset good day cappuccino Atau teman-teman bisa menggunakan merek lain Tuangkan good day cappuccino ke dalam wadah Ini sekalian untuk cokogranulnya kita tuangkan aja ya Seduh menggunakan 1 liter air panas Aduk-aduk sampai kopinya larut dan tercampur rata Setelah itu kita sisihkan kita diamkan dulu sampai dingin Langkah selanjutnya kita masak gula aren atau gula merah Di video kali ini saya menggunakan gula merah ya teman-teman Jika kalian punya gula aren bisa memakai gula aren Tuangkan 1.4 kg gula merah ke dalam panci Tambahkan 2 lembar daun pandan Tambahkan air sebanyak 300 ml Lalu kita masak sampai gula merahnya cair dan mendidih ya Setelah gula merahnya sudah cair dan sudah mendidih seperti ini Kemudian dimatikan saja api kompornya Lalu ini kita sisihkan dulu Tunggu sampai sedikit dingin ya Langkah selanjutnya siapkan bubuk jeli cincau Disini saya menggunakan nutrijel Yang kemasan 10 gram ya Atau yang kemasan kecil Ini kita masukkan semuanya 4 saset atau 4 bungkus Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Jika dirasa kurang manis bisa ditambah lagi gula pasirnya Sebelum kita tuangkan air Ini diaduk-aduk dulu Supaya nanti bubuk jelinya itu tidak menggumpal Kemudian tuangkan air sebanyak 1600 ml Atau sesuai dengan petunjuk yang ada di belakang kemasan Setelah itu tinggal dimasak saja sampai mendidih Sambil sesekali diaduk ya Setelah mendidih tinggal dimatikan saja api kompornya Siapkan wadah yang lumayan besar ya Kemudian kita isi dengan 1 kg es batu Selagi jelinya masih panas Ini langsung saja kita tuangkan ke dalam wadah Seperti ini Kemudian langsung saja kita aduk-aduk menggunakan whisker Seperti yang teman-teman lihat Kita aduk-aduk atau kita kocok ya Kayak gini sampai jelinya itu berubah menjadi seperti lumut Jadi teksturnya itu seperti lumut ya Diaduk-aduk saja terus kayak gini Proses ini memerlukan waktu sekitar 3-5 menit Oke setelah 3 menit lebih Ini jelinya sudah berubah Teksturnya jadi seperti lumut Seperti ini Untuk es batunya jika masih ada sisa Seperti ini Ini bisa dibuang saja ya teman-teman Kita angkat kita buang saja Kemudian kita langsung saja tuangkan Kopi gute yang sudah kita seduh tadi ya Ini kita bersihkan dulu Tambahkan 250 gram susu kental manis Lalu tambahkan 1 kaleng susu evaporasi Jika teman-teman tidak punya susu evaporasi Bisa diganti menggunakan susu UHT atau susu full cream Dan selanjutnya Masukkan gula merah cair yang sudah kita masak tadi Sambil kita saring seperti ini ya Nah semua bahannya sudah masuk Ini tinggal kita aduk-aduk saja Siapkan es batu secukupnya saja Lalu gelas cup Di sini saya menggunakan ukuran 16 oz Jadi teman-teman bebas Mau pakai gelas yang ukuran berapa saja bebas ya Kemudian masukkan es batu ke dalam gelas cup Jangan terlalu banyak Cukup setengah gelas saja Oke segini ya Kemudian tinggal kita tuangkan es lumut cappuccino cincau gula merahnya Jika teman-teman pengemasannya mau memakai botol yang seperti ada di gambar seperti ini Itu jangan memakai es batu ya Tapi ditambahkan air matang saja Kira-kira 1 liter Atau teman-teman bisa koreksi dulu rasanya Itu terlalu manis atau kurang manis ya Tapi menurut saya Kalau tidak pakai es batu ini terlalu manis Jadi jika pengemasannya mau menggunakan botol Seperti tadi Bisa ditambahkan air matang Nanti bisa dikoreksi sendiri untuk rasa manisnya Oke untuk satu resep ini Kurang lebih bisa menjadi 20 cup Menggunakan gelas cup ukuran 16 oz Karena disini saya baru setengahnya yang sudah saya masukkan ke dalam gelas cup Mudah-mudahan resep ini bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya